Intro Acara ini dibersebahkan oleh Assalamualaikum Wr. Wb Halo selamat siang pemirsa TV Sembilan Nusantara Dimanapun anda berada Apa kabar anda hari ini? Semoga selalu semangat dan juga tetap sehat ya Dan tentunya kembali lagi bersama saya Putri Humayro Kita berjumpa kembali insya Allah selama 1 jam ke depan Kita akan berbincang dalam ruang bisnis Dimana pada ruang bisnis kali ini Sudah hadir bersama saya tentunya narasumber yang luar biasa Dan kita tahu yang tentunya dekat dengan kehidupan kita sehari-hari Tentunya adalah mengenai wedding Gak hanya wedding ya event, acara apapun Nah sudah hadir bersama saya tentunya Yaitu yang pertama Umi Wahyu Owner Sari Wahyu Catherine Saya sahabat terlebih dahulu Assalamualaikum Selamat siang Umi Sehat ya Alhamdulillah Alhamdulillah Nanti kita tanya-tanya nih Masalah Catherine juga tipsnya Lalu juga bagaimana supaya kita gak ketipu juga Lalu menemukan apa saja Yang sesuai untuk acara kita Nah nanti kita share sama Umi ya Selain ada Umi Wahyu Owner Sari Wahyu Catherine juga hadir pula Abah Hendra Assalamualaikum Assalamualaikum Nanti sharing-sharing sama Umi ini ya Mengenai catering Gak hanya wedding ya ini ya Banyak acara Selain ada Umi Wahyu Abah Hendra juga Hadir pula Mas Raka Maulana Owner Nobel Entertainment Assalamualaikum Selamat siang Waalaikumsalam Assalamualaikum Jawa Timur Alhamdulillah 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 Mudah-mudahan ya Gue Indonesia Gue nasional Alhamdulillah Amin 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 Luar biasa Nah saya ngobrol sama masyarakat terlebih dahulu Masyarakat terkait Bagaimana perkembangan Industri wedding Khususnya ini ya Dan ini pastinya juga Sangat menarik sekali Mungkin bagi pemirsa di rumah Ya mungkin Ada yang mau mantu Atau jangan-jangan mau nikah Atau mungkin ada acara atau apapun Industri wedding di saat ini Bagaimana perkembangannya ini Mas? Ya Mbak Putri, terima kasih atas waktunya Kalau kita ngobrol tentang industri wedding ya Nah kebetulan Raka dari Nobel Entertainment Penyelenggara pameran wedding Namanya Serba Serbimantan Expo Jadi pameran wedding Terlengkap dan terbesar di Jawa Timur Kenapa? Karena disitu satu pintu Untuk calon mantan Atau semua masyarakat yang ada di Jawa Timur Kalau butuh perlengkapan pernikahan Itu sangat mudah sekali Sangat efisien dan sangat praktis Hanya satu pintu Datang ke satu tempat Itu sudah dapat semuanya Rias mantan ada Dekorasi termasuk catering Foto video, wedding organas Interten, semuanya lengkap Nah ini merupakan salah satu tujuan Kami sebagai penyelenggara Untuk mewadai rekan-rekan vendor wedding Semuanya yang ingin maju Ingin berkembang usaha weddingnya Disinilah wadahnya Kemudian di sisi lain Pak Butri kami juga memberikan fasilitas Kepada calon mantan Kepada masyarakat Jawa Timur Kalau mau belanja wedding Butuh perlengkapan penyelenggaraan Tidak usah keliling-keliling ke kantor ABC Cukup satu pintu di Serba Serbi Mantan Expo Mereka sudah mendapatkan semuanya Tentu kalau di event Serba Serbi Mantan Expo Ini menarik harga promonya luar biasa berwarna Nah sekarang Alhamdulillah Sempat 2020-2021 Nah ini semuanya lagi istirahat semua Nah Alhamdulillah 2022 akhir ya Dan sampai 2023 ini Sangat pesat sekali perkembangannya Sudah mulai naik lagi ya Semuanya Betul Semuanya sudah normal Pak Butri ya Yang awalnya itu dibatesin Intimate Intimate Nah keluhan yang paling besar itu Dari catering Nah disini nanti bisa bercerita gitu ya Yang awalnya itu orderan bisa seribu pack Di acara wedding Intimate Hanya seratus Ini juga saya rasakan juga Yang dikasih masyarakat Bener Tapi Alhamdulillah Pak Butri ya Semakin kesini sekarang Semua sudah pada normal Nah disinilah Semua masyarakat Jawa Timur Bisa memberikan kesempatan Untuk usaha weddingnya Maju pesat semuanya Nah insya Allah Bersama serba serbi mantan expo ini Wadah yang sama gitu Serba serbi mantan expo Siapa sih yang kenal Balihonya di mana-mana Di Jawa Timur Betul ya Jadi sudah sempat disinggung Salah satunya Hal yang terpenting dalam wedding Yang khususnya ya Yaitu catering Nah sudah hadir ini ya Ada Abah Hendro dan juga Umi Wahyu Ya mungkin bisa bergantian lah nanti ya Nah ini Sari Wahyu catering Sudah berapa lama sih ya Mungkin ada pemirsa di rumah Yang juga belum mengenal Atau sudah mengenal Tapi pengen kenal juga Nah mau gak mungkin Abah terlebih dahulu Abah silahkan Terima kasih Mbak Putri Waktunya Jadi Sari Wahyu catering ini Berdiri sejak tahun 2012 Sebelumnya itu kami juga dari Karyawan Bank BUMN Terus istri ini dari guru Ngajar juga ini Kebetulan ada sertifikasinya juga Setelah itu kita melangkah Kepingin cari suasana lain Mendirikan namanya catering ini Jadi sebelum 2012 ini Sebenarnya kita sudah mulai Terus legalitasnya ini baru 2012 Syukur Alhamdulillah Sejak itu sampai sekarang ini Berdiri Alhamdulillah lancar semua Alhamdulillah Ini yang penting juga yang biasa ditanyakan oleh pemirsa Sudah tersertifikasi halal belum Sari Wahyu catering Sudah 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 sertifikasi halal sudah ada TDP ada Siupnya juga sudah ada lengkap Khusus untuk nasional Oke Belira untuk nasional Nah kira-kira apa nih Jadi produk-produk dari Sari Wahyu catering Yang juga Apa yang dilayani oleh Untuk para klien khususnya Apa ini menu-menunya ini Kalau menu-menunya ini banyak Mbak Putri Jadi banyak-banyak olahan-olahan Jadi misalkan contoh Olahan ayam Ada Jadi ayam itu diolah bermacam-macam Ada ayam goreng Ada ayam kentaki Ada ayam krispi Ada ayam teriyaki Dan lain-lain Nah itu contohnya olahan ayam Kalau olahan nasi Olahan nasi juga banyak juga Ada nasi putih Ada nasi goreng Ada nasi kebuli Ada nasi biryani Jadi ada menu-menu timur tengah juga Sayur pun juga Sayur juga banyak-banyak olahan Jadi olahan ada Sayur sofu tofu Yang dari sawi itu Ada sayur-sayur capje itu Dan macam-macam lagi banyak lainnya Nanti bisa lihat Di brosurnya Sari Wahyu catering Atau di Mbak Google Sekarang kejamannya tanya Mbak Google Sudah ada di Mbak Google Juga bisa dilihat di situ Sari Wahyu catering Insya Allah lengkap sudah di situ Oke kita juga ingin tahu ini ya Melihat juga pengalamannya Mulai dari 2012 ya Sampai sekarang 2023 Sudah dapat klien Dari mana saja ini ya Pemirsa pasti bertanya-tanya nih Wongo ini Kita sudah pernah melayani Event Presiden RI Pada waktu datang ke Sidoarjo Kemudian melayani Kater Rubendur juga pernah Lengkap Sidoarjo Kemudian sepak bola GPT pada waktu itu Yang kemarin Piala Dunia Iya betul Dihadiri Sintayong itu ya Sintayong dan Viva Dunia Terus pernah melayani Prof Jawa Timur Terus pernah melayani Seagame School Yang ada di Surabaya Kebetulan tempat olahraganya ini Di Surabaya Sidoarjo Gresik Oke Jadi Di tiga kota ini Kita pernah layani Berbagai korporat nih Berarti ya Pak Terus ada Artinya gak hanya wedding saja Betul Gak hanya wedding saja Juga pabrik juga Kita juga Kerjasama dengan pabrik AIS Dengan pabrik Trisembilan Dengan pabrik Parin Terus ada lagi PT Karya Karya di Lingkar timur Dan itu Jadi masih banyak lagi Perusahaan-perusahaan Yang kita kerjasama Artinya Gak hanya event Yang sekali dua kali Mau rutinan Atau yang reguler gitu Juga bisa 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 Nah kita juga Nanti kepo juga nih Masalah harga Ada promo apa aja Ya Usai jeda Kita akan bahas kembali Tentunya Bersama dengan Tinggan arah sumber kita Pemirsa Jangan kemana-mana Tetaplah bersama kami Di Ruang Bisnis TV Sembilan Nusantara Masih bersama dengan Abah Hendra dan juga Umi Wahyu Serta Mas Raka Maulana Menyambung tadi nih ya Abah dan Umi Mengenai Catering ini juga Pastinya Yang namanya acara Apalagi wedding ya Saya khususkan lagi Itu rasanya Gak bisa luput Yang namanya Beri makan subuhan Kayaknya nih ya Kalau menurut pengalaman saya Selain dekor Ya makanan Kalau yang Aduh gak enak nih Misalnya gitu kan Aduh enak nih Yang paling berkesan Sama para tamu undangan Begitu Nah kira-kira nih Dari Sari Wahyu Catering Apa sih yang menjadi Pembeda Dari catering-catering lainnya Begitu Menggok Abah atau Umi Silahkan Pembedanya begini ya Sebelumnya Kita Sari Wahyu Ingin Anu dulu ya Prestasi dulu ya Oke boleh Prestasinya dulu ya Pernah juara dua Lomba Masa Tingkat Jawa Timur Yang dilakukan oleh ABCI Asosiasi Pengusaha Jasa Buka Indonesia Kemudian Pernah juara dua Lomba Masak Tingkat Kabupaten Sidoarjo Yang diadakan oleh Dinas Kelautan Dan juara dua Oleh Kadin Sidoarjo Kemudian pernah Juara lagi Yang diadakan oleh IPMI Ikatan Pengusaha Muslim Indonesia Juara satu Juara satu Artinya Gak hanya Bikin usaha aja Tapi juga Ikut kompetensi Kalon manten Atau Kalon Apa ya Yang punya GW itu harus Mengetahui latar belakangnya Dulu Latar belakangnya Ini surat-suratnya Izin-izinnya Bagaimana Legalitasnya Bagaimana Alhamdulillah Sari Wahyu Catering ini Legalitasnya Kita sudah Nasional Oke Kebetulan Kalau misalkan Kita mau Ngadakan event Di Luar kota Bisa kita layani Artinya Gak hanya Sekitaran Surabaya Sidoarjo Betul Tapi juga Sampai di luar Sampai di luar Kota Kemarin Sempat Di Banyuwangi Porprof Jatim Di Banyuwangi Oke Jadi gak terbatas Kadang kan Hanya membatasi Daerah tertentu saja Nah untuk Kokinya Masak ini kan Pasti ada Kokinya Atau Pengawasnya Ini benar-benar Diawasin langsung Atau gimana Saya langsung Alhamdulillah Yang ngawasi Umi Ini Kalau Untuk Bumbu-bumbunya Bumbu-bumbunya Ini Langsung Umiknya Ini Jadi Biarpun Kokinya Yang Masak Jadi Umiknya Ini Yang Tisnya Tetap Umiknya Padahal Sebenarnya Kokinya Kita Sudah Disertifikasi Sudah Disertifikasi Jadi Pemerintah Sidoarjo Itu Mengadakan Sertifikasi Seluruh Kokinya Hotel Dan Catering Artinya Pemirsa Sudah Gak perlu Dilagukan Lagi Legalitas Aman Legalitas Aman Kualitas Juga Kadang Kita Juga Kecolongan Dengan Hal-hal Itu Lantas Ini Boleh Dibagikan Tips 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 Bagi Para Calon Manten Atau Juga Para Calon Klien Yang Juga Mau Cari Vendor Catering Khususnya Umi Atau Apa Bisa Share Apa Yang Perhatikan Selain Latar Belakang Misalkan Calon Manten Membutuhkan Seribu Porsi Tamunya Seribu Harus Tiga Kali Lipat Atau Dua Kali Lipat Dibukung Dengan Kubuk Jadi 2000 Terus Kubuk Kannya Itu Tambahan Saja Jadi Sebenarnya Harus Dua Kali Lipat Kalau Saya Bilang Karena Kalau Misalkan Calon Manten Ini Menyebar Undangannya 500 Kalau Saya Dari Sari Wahyu Saya Dua Kali Lipat Saja Sudah Cukup Cukup Karena Yang Hadir Itu Kalau Yang Bu Jangan Pasti Ngajak Pacarnya Terus Kalau Yang Sudah Keluarga Mungkin Ngajak Istrinya Kadang Anaknya Diajak Rombongan Jadi Kalau Dari Sari Wahyu Insya Allah Saya Kalau Perhitungan Misalkan 1000 Porsi Saya Hanya Tambahin Beras 2 Kilo Saja Itu Sudah Lebih Lebih Dari 1000 Porsi Jadi Nggak Bakal Kekurangan Insya Allah Nggak Bakal Kekurangan Nggak Malu Malu In Ada Rumus Ya Mas 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 Berapa Dikalian Dua Dukung Dengan Bubuk Boleh Dishare Ini Nggak Kira-kira Bubukan Atau Mungkin Makanan Tambahan Ya Kayak Bakso Gitu Mungkin Ada Pemirsa Yang Nggak Tahu Bakso Atau Tahu Campur Itu Bisa Berapa Minimal Gitu Bubukan Kalau Misal 500 Undangan Biasanya Menyarankan Kalau 500 Undangan Itu Bisa Kalau Makan Semua Sekitar 200 200 200 200 200 Bisa Terpenuhi Oke Karena Kalau Bubuk Ini Kan Tamu Yang Makan Itu Bukan Hanya Ke Buffet Saja Bubuk Yang Satu Ini Enak Pengen Coba Yang Lain 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 Kalau Sudah Jadi Bubuk Ini Harus Selesai Di Awal Biasanya Itu Habis Di Awal Bubuk Itu Jadi Bubuk Itu Disediakan Seribu Pun Bisakan Undangannya Seribu Bubuk Seribu 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 Mungkin Habis Juga Karena Semua Dicipi Semua Mas Mungkin Dari W O Juga Ini Ada Tips Juga Ada Klien Yang Bingung Mas Terkait Masalah Catering Mbak Putri Jadi Untuk Masalah Sari Wahyu Catering Ini Kebetulan Aktif Juga Berpartisipasi Dengan Serba Serbih Matin Espo Kebetulan Agenda Serba Serbih Matin Espo Ini Ada Empat Kota Mbak Putri Jadi Di Surabaya Kita Ada Lipo Di Malang Mug Dan Di Gerse Di Akan Mall Nah Untuk Sari Wahyu Catering Selalu Keliling Padahal Secara Legalitas Sudah Luar Biasa Udah Aman Kemudian Kualitasnya Sudah Luar Biasa Tapi Masih Tetap Butuh Promosi Atau Branding Dia Turun Nah Bagaimana Cara Untuk Menjaga Aturan Catering Ini Yang Benar Benar Harus Diperhatikan Karena Sangat Fatal Sekali Buat Calon Manten Ketika Dia Ingin Merayakan Pesta Pernikahan Undangan Sudah Beredar 500 Undangan Ternyata Pesan Catering Hanya 500 Nah Ini Bahaya Fatal Jadi Rasan Rasan Jadi Aku Datang Bobo Ternyata Makanannya Sudah Habis Nah Ini Yang Harus Kita Tekankan Betul Makanya Rumusnya Buat Calon Manten Yang Butuh Merayakan Pesta Pernikahan Standarnya Seperti Yang Disampaikan Abah Umi Dikalikan Dua Itu Udah Aman Oke Kalau Misalkan Pengen Aman Lagi Pengen Sada Kok Ya Gak Masalah Kalikan Tiga Ya Itu Lebih Aman Lagi Seperti Itu Oke Jadi Mengantisipasi Adanya Kekurangan Makanan Betul Ini Mas Raka Kita Juga Ingin Tau Sejauh Ini Klien Klien Yang Juga Pasti Tau Dengar Denger Apa Testimoninya Dari Menggunakan Sari Wahyu Catering Gimana Sejauh Ini Alhamdulillah Sari Wahyu Catering Termasuk Catering Maskotnya Atau Icon Yang Ada Di Sidoarjo Ini Berbenar Legendaris Di Organisasi Sudah Aktif Sekali Namanya APG IPMI Dan APG Nah Ini Yang Bisa Menjadikan Sebuah Panutan Atau Buat Referensi Buat Calon Manteng Kalau Butuh Catering Menu Apa Saja Kualitas Yang Luar Biasa Udah Buat Calon Manteng Di Rumah Langsung Pas Serahkan Saja Saja Kepada Sari Wahyu Catering Jadi Gak perlu Lagu Lagi Secara Legalitas Oke Kualitas Kualitas Kuantitas Dibantu Nanti Mungkin Cuma Pesen Pesen Aja Pasti Nanti Ada Konsultasi Juga Yang Diberikan Dari Apa Umi Tester Juga Sebelumnya Food Tester Juga Ini Biasanya Dilakukannya Saat Kapan Sebelum Acara Sebelum Acara Mantan Kita undang Di Acara Mantan Sebelumnya Jadi Kalau kita Ada Mantan Yang Mau Tester Kita Undang Datang Ke Gedung Itu Jadi Bisa Merasakan Benar Benar Ya Ini Menu Kita Kan Gitu Ya Ini Dekorasi Kita Kan Gitu Nah Bahas Dekorasi Juga Menarik Bisa Gak Dekor Nya Nyesuaikan Dengan Yang Diinginkan Oleh Para Calon Mantan Atau Yang Punya Event Bisa Bisa Biasanya 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 Banyak Pesanan Juga Karena Misalkan Kepingin Nuansanya Bagaimana Mantan Ini Pasti Mengutarakan Banyaknya Gimana Sih Kalau Klien Itu Sepengalamannya Aba Ubi Ya Kalau Dekor Yang Jelas Nuansa Nuansa Itu Tadi Dekor Jadi Ada Nuansa Pedesaan Ada Nuansa Kota Ada Yang Minimalis Macem-macem Tergantung Selera Mantan Ini Kepingin Bisa Gere Gere Nanti Kita Juga Promo Yang Diberikan Sari Wah Yukatrin Juga Bagaimana Dan Juga Event-event Mana Sih Dari Noble Entertainment Serba Serbi Mantan Expo Dimana Dan Kapan Usai Jedah Pemirsa Jangan Kemana Kita Lanjutkan Lagi Pemirsaan Kita Tetaplah Di Ruang Bisnis TV Sembilan Nusantara Potensi Industri Wedding Masih Kita Bahas Dalam Tema Di Ruang Bisnis Kali Ini Bersama Saya Putri Humayro Dan Juga Bersama Tiga Narasumber Kita Tentunya Nah Mengenai Di Tahun 2024 Ini Siapa Tau Ada Yang Mau Mantu Atau Mungkin Jadi Calon Manten Atau Juga Masih Bingung Wah Saya Cialan Nanti Mau Nikah Tapi Sekarang Belum Dapat vendor Sama Sekali Atau Mungkin Di Akhir Tahun Nah Ini Juga Bisa Menjadi Kesempatan Besar Bakal Ada Pameran Expo Wedding Begitu Ya Masyarakat Kapan Kapan Aja Ini Dan Dimana Aja Terdekat Agenda Serba Serbi Manten Expo Mbak Putri Kebetulan Di 2024 Ini Kami Buka Kemarin Di Malang Jadi Tanggal Tiga Sampai Dengan Tujuh Januari Kemarin Di Mug Malang Alhamdulillah Antusiasnya Masyarakat Jawa Timur Khusususnya Malang Batu Kediri Pasuruan Blitar Luar Biasa Ini Transaksi Kurang Lebih Lima Hari Hampir 2M Koma Masya Allah Luar Biasa Dan Setiap Harinya Transaksi Dari Beberapa Vendor Ini Minimal Ada Sepuluh Transaksi Nah Disinilah Momen Buat Semua Pengusaha Wedding Yang Ingin Maju Usaha Wedding Yang Ingin Sukses Usaha Wedding Segera Bergabung Dengan Serba Serbi Manten Expo Kenapa Serba Serbi Manten Expo Memprioritaskan Yang pertama Kita di Sistem Publikasinya Kami juga Bekerja sama TV9 Ada Media Medsos Juga Ada Baliho Kemudian Billboard Umbul-umbul Semuanya Kami akan Angkat Nah Tujuannya Apa Untuk Mewadai Pengusaha Wedding Yang Ingin Maju Dan Sukses Disinilah Serba Serbi Manten Expo Nah Kemudian Yang Raka Sampaikan Tadi Di Awal Kami juga Memberikan Fasilitas Buat Calon Manten Kalau Mau Belanja Wedding Gak Usah Repot Repot Lagi Langsung Datang Satu Pintu Ke Serba Serbi Manten Expo Semuanya Ada Nah Kebetulan Mbak Putri Event Terdekat Besok Itu Ada Di Sidoarjo Ini Perdana Di Tahun 2024 Kami Adakan Di Lipomol Sidoarjo Tanggal 15 Sampai Dengan 18 Februari Itu Di Lipomol Sidoarjo Nah Ini Kesempatan Buat Teman-teman Atau Rakan-rakan Vendor Wedding Yang Ada Di Sidoarjo Kemudian Bangil Pasuran Inilah Kesempatan Termasuk Nanti Disitu Ada Sariwah Yukatring Nah Ini Yang Akan Memberikan Kesempatan Promo Promo Menarik Nah Apa Promonya Dari Sariwah Yukatring Langsung Saja Kepada Bosnya Yang Ada Sini Dan Pastinya Di Setiap Expo Ada Promo Ya Mas Raka Ya Betul Sekali Oke Saya Langsung Bergeser Ke Ownernya Sariwah Yukatring Abah Hendro Dan Juga Umi Wahyu Nah Ini Apa Ini Mengenai Sebelum Promo Harganya Nanti kan Kadang Sudah Curiga Sudah Under Estimate Dulu Ini Nanti Mahal Ini Jadi Kalau Masalah Harga Ini Kita Dimulai Dari 30.000 3.000 Sampai Naik 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 Nanti Bisa Request Sampai Berapa Monggo Sampai 150 Bisa Perfeks Perfeks Bisa Nah Misal Ini Ya Saya Punya Budget Segini Nih Abah Umi Bisa Nanti Bisa Dibantu Olahin Atau Bisa 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 Jadi Insya Allah Kita Tetap Bisa Ngelayani Jadi Kita Nggak Mungkin Mau Mantu Terus Dananya Sedikit Terus Masak Nggak Jadi Mantu Tetap Kita Layani Jadi Bisa Kita Atur Lagi Artinya Sari Wahyu Juga Mewadehi Untuk Aman Ini Ya Abah Umi Mungkin Ada Yang Seperti Yang Tadi Saya Sampaikan Tadi Mengenai Saya Punya Budget Sekian Itu Memang Ada 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 Boleh Biasanya Berapa Yang Dikampaikan Biasanya Itu Ada Di Perumahan Di Kampung Gitu Jadi Kalau Dia Dikang Kecil Dia Pengen Mantu Budget Segini Ini Bisa Diatur Bisa Kita Bisa Bantu Nah Itu Pemesah Hanya Yang Besar Besar Bajar Ini Yang Boleh Dilaris Bawahi Daripada Repot 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 Petangga Bisa Terima Beres Jadi Semuanya Makanan Sudah Ada Pegawainya Sudah Siap Semua Sudah Siap Semua Nah Promonya Ini Yang Diberikan Apa Ini Kalau Promo Kebetulan Hari Ini Pas Lagi Lagi Ulang Tahun TV 9 Oke Jumlah 9 Nusantara Besok Tanggal 31 Oke Promonya Sari Wahyu Yang Kepengen Contact Hari Ini Bisa Berhubungan Dengan Nomor Telepon Saya Itu Nanti Saya Kasih Misalkan Pesanan 300 Pack Saya Kasih Bonus Gratis Kubukan 100 Porsi Khusus 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 Hari Khusus Khusus Hari Hari Khusus Yang Mau Contact Hari Ini Saya Tunggu 24 Jam Sampai Nanti Sampai Saya Tunggu Sampai Tanggal 31 Udah Bapak Ini Ini Saya Tekankan Lagi Dari Sari Wahyu Ketri Ini Memberikan Promo Kalau Pesannya Minimal 300 Pack Nah Ini Bakal Dapat Kubuk Free 100 Pack Itu Lumayan Banget Bisa Baksu Bisa Xiaomi Kikil Mau Buat Kapan Boleh Pokoknya Deal Sampai Tanggal 31 Besok Langsung Aja Pemirsa Diubungi Nomornya Sudah Di Bawah Alamat Pemirsa Langsung Aja Bisa Di Nomor Whatsapp Langsung Aja Nanti Kalau Mau Dateng Juga Bisa Di Perumahan Graha Penta Blok AJ 10 Bluru Permai Sidoarjo Kalau Kejauhan Boleh Langsung Byway Aja Atau Bisa Dikepoin Instagram Betul Ya Instagram Yaitu Sari Wahyu Katering Nanti Tahu Testimon Dan sebagainya Selain itu Nanti kan Saya dengar Dari masyarakat Gabung Juga Di Lipo Juga Mantan Mantan Pertama Ini Tidak Ketemu Saya Ketemu Di Gedung Saja Mantan Kedua Ketemu Di Gedung Saja Sampai Mantan Ketiga Itu Ketemu Di Gedung Saja Ya Itu Mungkin Belionya Ini Saking Percaya Betul Sama Ditemui Ini Sari Wahyu Pernah Menemui Satu Keluarga Ini Mantu Tiga Kali Pakai Sari Wahyu Waduh Ini Sudah Bisa Jadi Testimoni Juga Juga Testimoni Selama Gabung Sama Serba Serbi Mantan Expo Nah Nampak Klain Bang Nampak Gimana Semenjak Gabung Sama Serba Serbi Mantan Expo Alhamdulillah Jadi Setiap Gabung Sama Serba Serbi Mantan Ini Kita Setiap Ada Bulan Bulan Mantan Kita Pasti Ada Kebetulan Ini Bulan Februari Besok Kita Ada Di Hotel Diltamayang Sidoarjo Yang mau Mantu Mantu Bisa Telepon Ke Saya Nanti Saya Undang Ke Diltamayang Hotel Jadi Tidak Tipu Ya Nanti Boleh Langsung Ketemu Langsung Promonya Apa Nanti Buat Yang Dilipo Ini Abang Promonya 5% Selalu Langsung Dispon 5% Dari Gak Ada Minimal Atau Gimana Gak 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 Bapak Nanti bisa langsung saja Datang Atau mungkin langsung aja Kontakt nomor WA Atau bisa datang langsung Di kantor pusatnya Di Yang sudah tertera Di bawah ini Nah Aba Umi dan juga Mas Rakyat Kita akan lanjutkan kembali Sementara selanjutnya Mungkin ada hal-hal Yang biasanya Pengalaman Kepangalaman Apa sih Bagi Teman-teman juga Para calon Matan Atau klien Yang juga bisa jadi pelajaran Dan juga bisa Jadi kehati-hatian nih ya Sejadah pemirsa masih membahas mengenai potensi industri wedding Tapi kalau dibilang ini juga gak hanya wedding aja ya Apapun acaranya juga pasti penting adanya WO ataupun juga catering Dan ini kayaknya udah jadi hal wajib juga Saya ke mas Raka terlebih dahulu tadi sempat disinggung ya Mas agenda terdekat ini ada di Lipo gitu ya Agendanya apa aja sih untuk Serbah Serbimantan Expo ini Apakah hanya wedding pameran aja atau kayak gimana? Jadi di acara Serbah Serbimantan Expo ini Selain kita jualan ya Jadi vendor-vendor wedding selain jualan Memamerkan semua usaha weddingnya yang rias pengantin Itu pasti mereka akan menunjukkan lebih detail Hasil make up-nya, busana pengantinnya Nah disitu nanti acaranya banyak sekali fashion show Memperagakan hasil karya make up dan busana pengantinnya Namanya Paradise Show Mbak Putri Nah kemudian di hari Sabtu Nah ini yang paling penting lagi ya Buat calon mantin yang ada di rumah Jangan sampai kelewatan harus hadir Harus datang ke Lipo Mall Sidoarjo tanggal 17 Februari Kenapa? Karena akan ada show tunggal Persembahan dari Auryana Wedding Sidoarjo Nah show tunggal ini seperti apa konsepnya? Satu prias, satu make up artis Dia akan mengeluarkan 10 model Nah disini kesempatan buat calon mantin Untuk mencari referensi Aku pengen yang tema sulubasahan Tradisional yang Madura mungkin Atau yang Jogja Atau yang modern Semuanya nanti ada disini Nah ini kesempatan untuk semua para calon mantin Kemudian Mbak Putri Disitu juga ada teman-teman catering Ada test food Jadi bukan sekedar konsultasi saja Bukan tanya-tanya saja di Serba Serbi Mantin Expo Calon mantin itu bisa langsung merasakan langsung Rasanya kikilnya sari wahyu catering seperti apa ya Rasa nasi gorengnya catering B seperti apa ya Nah disini langsung ada test food juga Jadi sebuah edukasi juga Dari Nobel Entertainment yang akan diberikan kepada calon mantin Bukan sekedar jualan tetapi edukasi Oh seperti ini ya hasilnya itu Dan tentunya gak tipu-tipu ya Betul itu yang paling penting Jadi selain pasti ini juga bisa jadi Satu masalah juga kadang kan ibu pengennya apa Ada pengennya apa Udah datang bareng aja Betul sekali Mbak Putri Daripada kekeran diri Satunya mau merah satu mau biru Udah datang aja langsung konsultasi di Semuanya ada disitu Nah daripada nanti ada pertengkaran Sebelum acara langsung aja datang Satu pintu kalau tadi mas Rakyat bilang ya Di pameran wedding yang terdekat ada di Lipo Mall Betul sekali Tanggal 15-18 15-18 Februari dicatat Kalau mau lihat show tunggalnya tanggal 17 Betul sekali Februari Nah tadi juga udah ada test put juga Nanti Sariwayu Catherine juga ada test putnya juga ya Kalau di Lipo Ada Kalau yang terdekat tadi di Hotel Manes Diltamayang Diltamayang itu kapan itu ya Februari tanggal 25 Berarti mungkin kalau yang di Lipo gak bisa datang bisa nanti bisa gabung Boleh WA dulu begitu ya Nanti akan diundang Jangan datang langsung ya Yang punya acara Jadi nanti akan diundang begitu ya Untuk test put begitu Nah kira-kira ini ya tadi si Ita sempat di Offend yang ngobrol ini Wah apa aja nih pengalaman yang sudah dilalui juga Mengingat Sariwayu Catherine ini udah lama dari 2012 Yang paling berkesan terdekat ini nih apa nih pengalaman untuk payenya Umi mungkin mau gak Umi bisa bercerita Silahkan Selain wedding ya juga event-event korporat Korporat juga Ada event-event yang terdekat Kemarin ada Viva juga Viva U17 ya Apa tuh Umi yang bisa berkesan Kan kita mediakan Apa ya Menu tradisional Menu tradisional ini Kalau kita ke GBT Gelera Bung Tomo itu Jadi kalau acara sepak bolanya jam 3 Penonton itu masuk jam sekitar jam 1 Catering itu masuknya jam 10 Jadi sebelum ada orang kita sudah masuk Sudah loading Pak ya Sudah loading sudah masuk Nah terus makanan itu gak langsung dimakan Makannya itu nunggu sampai selesai sepak bola Wah jam berapa dong apa ini Jam 11 malam Jam 11 malam Artinya jadi pen besar ya Untuk menjaga kualitasnya Nah kebetulan kemarin itu Yang makan itu ada Yang Presiden Viva itu Sama Sintayong Sintayong itu kebetulan Nunjuk salah satu makanan itu Namanya Rujak Ulek Rujak Ulek itu warnanya kan agak hitam-hitam itu Dia cuma nanya Kita udah bingung menjelaskan Sudah kita jelaskan ini namanya Rujak Ulek Ini namanya Rujak Ulek Setelah itu beliunya makan Ternyata dia Ternyata dia Gat gut-gat gut gitu Ternyata Rujak Uleknya Surabaya Apa lagi Rujak Uleknya Sari Wahyu Gatering Sudah gak meragukan lagi Makanya ini Mumpung pas hari ulang tahun ini Kita tekankan lagi Kepada Permesa TV 9 Dimanapun Anda berada Silahkan hubungi Sari Wahyu Gatering Apabila Panjenengan-panjenengan ini Mau ada event manten Mau sunatan Mau apa saja yang Sifatnya Makan-makan Butuh Gatering Hubungi Sari Wahyu saja Bisa cukup Di rumah bisa Di rumah bisa Bisa Oke Dimanapun juga Bisa Pernah kita nganter kotaan Kelamongan Pernah Terus pernah kita Terbanyak 5.000 kotak Dalam satu hari Polda Jawa Timur Pernah Terus kemarin 70.000 Tapi berbagai gabungan Dari APCI 70.000 kotak Untuk Untuk Partai Wahyu Luar biasa Wah iya iya Mumpung Partai Waduh Luar biasa Apalagi Ini Event Politik Nah Mungkin Ada Salah Satu Yang Mungkin Menyaksikan Jadi Apapun Apapun Jadi Betul Jadi Permesa TV9 Tidak Usah Takut Cukup Telepon Ke Sari Wahyu Saja Berapapun Ordernya Sari Wahyu Tidak Akan Menolak Oke Pasti Akan Diterima Berapapun Ordernya Akan Diterima Tadi Promonya Boleh Diulang Kalau Misal Deal Hari Ini 300 Porsi Mendapatkan Satu Bubuk 100 Porsi Untuk Hari Ini Sampai Tanggal 31 Oke Jarang Jarang Bap Putri Promo Jarang Jarang Putri Karena Ini Benar Sebuah Apresiasi Dari Sari Wahyu Catering Untuk TV9 Makanya Buat Calon Manteng Yang Ada Di Rumah Anda Punya Acara Apa Saja Mau Hitanan Mau Wedding Mau Corporate Telepon Sekarang Yang Ada Di Layar Ini Order 300 Pack Saja Anda Akan Mendapatkan Bonus 100 Gubukan Luar Biasa Jarang 100 Bersi Kupukan 100 100 Gubuk 100 100 Ini Adalah Kesempatan Buat Calon Manteng Atau Semua Pemirsa Yang Ada Di Rumah Makanya Telepon Sekarang Juga Sampai Kapan Promonya Sampai Tanggal 31 Luar Biasa Ini Momen Ulang Tahun TV9 Yang Ke 14 Oke Dek Wah Kita Bahas Lagi Tentang Bagaimana Juga Nanti Ordernya Seperti Apa Lalu Ada Sistem Pembayarannya Juga Bagaimana Apakah Ada Dp Atau Gimana Seperti Itu Dan Juga Kita Akan Share Sama Mas Raka Apa Saja Nanti Di Event Event Ada Serba Serbi Manteng Expo Masih Berkaitan Mengenai Potensi Industri Wedding Bersama Dengan Sariwayo Ketering Dan Nobel Entertainment Nah Masih Bersama Dengan Abad Dan Umi Nah Pengalamannya Sejauh Ini Kita Sudah Melewati Pandemi Apakah Berimbas Dari Sariwayo Ketering Juga Ikut Omset Ya Turun Atau Seperti Apa Sejauh Ini Alhamdulillah Sariwayo Ketering Pada Waktu Pandemi Ini Tidak Turun Tapi Semakin Menaik Masya Allah Kenapa Dialasannya Alhamdulillah Bisa Jadi Berkat Juga Ya Kenapa Dinas 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 Sosial Itu Sehari Sekitar 2000 Pursi Selama Dua Bulan Untuk Apa Ini Terisolasi Misalkan Satu rumah Satu keluarga Lima Orang Satu Diisolasi Bawa ke rumah Sakit Yang Empat Orang Dikasih Makanan Dari Dinas Sosial Jadi Pagi Dikasih Siang Dikasih Sama Malam Dikasih Sama Obat Obatan Artinya Sariwayo Ketering Terpercaya Sampai Pandemi Pun Dipercayakan Faktor Apa Ini Yang Bisa Jadi Sampai Dinas Sosial Ini Memilih Sariwayo Ketering Mungkin Dari Rasa Dari Ketepatan Waktu Juga Ini Yang Penting Ya Gak Molor Gimana Gimana Kalau Acara Itu Molor Bahaya Sekali Mbak Artinya Sariwayo Ketering Berkomitmen Untuk Pengiriman Makanan Sampai Loading Tadi Itu Juga Pasti Tepat Begitu Jadi Sariwayo Ini Bukan Hanya Event Mantan Mantan Saja Corporate Juga Terus Kotakan Juga Terus Tumpeng Juga Kita Terima Tumpeng Belum Kita Singgung Oke Jadi Kalau Misalnya Dia Mau Ulang Tahun Betul Ya Ulang Tahun Atau Mungkin Pindahan Rumah Atau Pisah Pas Pisah Keluar Gitu Ya Dari Kancar Atau Apa Mau Banca An Gitu Istilah Gitu Ya Oke Tanggal 31 Ini Di TV 9 Juga Nah Di Harla TV Sewila Ini Bakal Disupport Juga Ini Wah Luar Luar Biasa Nah Mungkin Di Segment Apa Yang Mau Disampaikan Dari Sari Wawio Kettering Pada Klien Atau Dari Pemirsa Silahkan Ya Kami Mengucapkan Terima Kasih Yang Sebesar Sebesarnya Kepada Klien Klien Kami Yaitu Jantaranya PT Parin PT Trisembilan PT AIS Dan PT Prakarya PT Alia Putrajaya Yang Langganan Selain Sampai Sekarang Luar Biasa Kapan Ini Ya Jadi Pelanggan Setia PT AIS Itu Sudah Lima Tahun Berdirinya Eskrim AIS Itu Kita Sudah Ada Kerjasama Dengan Terima Di Dari Sidoarjo Kita Kirim Kementer Jokerto Untuk Para Pegawainya Apa Bagaimana Itu Untuk Pake Semua Karyawan Oke Jadi Ini Menerima Korporate Kalau Mau Bingung Mau Pindah Juga langsung aja deh putas ternyata hubungi di nomor dan juga alamat yang sudah tertera di sini namun kok ini tadi Umi sudah sampaikan Aba mungkin apa yang bisa sampaikan di segmen akhir ini silahkan abang saya tekankan lagi kepada permesa TV 9 Monggo silahkan pesan ke Sari Wahyu catering nomor teleponnya ada di sini untuk hari ini sampai tanggal 31 ya pesan 300 pek minim 300 pek saya kasih bonus gubukan 100 porsi tinggal pilih gubukannya Monggo terserah mau gubuk bakso bisa mau some bisa mau tahu campur bisa mau nasi kerawu juga bisa sebenarnya banyak sekali Rujak juga masuk ya Oke langsung aja dihubungin ini kesempatan emas ya mau acara apapun ya ini aja apapun bisa hanya wedding aja Oke deh terima kasihlah saya geser ke mas Raka silahkan Oke di segmen terakhir ini kembali saya informasikan kepada seluruh pemirsa yang ada di rumah ya kalau usaha wedding Anda ingin maju dan sukses ya segera bergabung di serba serbi mantan Expo ya Nah buat calon mantan kalau ingin butuh belanja wedding juga nggak usah repot-repot ke kantor ABC hemat biaya hemat tenaga datang aja ke serba serbi mantan Expo event terdekat kami hadir di Lipo Molesi Duarjo tanggal 15 sampai dengan 18 Februari dan jangan lupa tanggal 18 Februari ini ada show tunggal persembahan dari Auryana Wedding ini yang luar biasa ya Jadi buat calon mantan sekali lagi ya yang butuh perlengkapan pernikahan segera merapat ke event serba serbi mantan Expo Anda bisa follow Instagramnya info lengkap di sana di Nobel underscore Surabaya atau dipameran wedding underscore jatim bahkan ada promo juga nggak ini di serba serbi mantan Expo sekali untuk event kita banyak promo ya dari vendor-vendor wedding ternama jadi dari Sari Wahyu juga ada lima persen ada yang diskon satu juta ada yang honeymoon kebalik macam-macam Mbak Putri eh nggak saya datang aja langsung ke event serba serbi mantan Expo udah ada informasi besar rugi banget kalau dilewatkan begitu ya jadi berbesar di rumah yang menyaksikan kali ini sangat beruntung sekali mungkin ya tidak sama Allah digerakkan hatinya lihat TV sembilan Wah ternyata ada promo ini pas banget kalau mau ada acara langsung aja anda bisa datang ke eventnya di serba serbi mantan Expo atau juga kalau misal memang anda pemirsa pengen mencari catering buat acara apapun event apapun mau keperluan untuk perasmanan atau kotakan atau apapun mau partai atau eceran Oke silahkan langsung hubungi di Sari Wahyu catering nomornya sudah tertera atau kalau misal mau tanya-tanya via Instagram juga bisa ya di at Sari Wahyu catering Oke terima kasih ya Umi Abba dan juga masyarakat sudah berada masalah kami semoga informasinya ini juga bisa menyebar luas dan juga bisa bermanfaat untuk semuanya yang pastinya ini adalah vendor-vendor terpercaya nggak ada yang namanya korban-korban penipuan lagi seperti yang viral-vendor di media sosial Insya Allah semuanya amanah Amin semoga berlari semangat di sini ya Amin dan demikian pemirsa perbicaraan kita dalam ruang bisnis kali ini saya Putri Humayra pamit undur diri Terima kasih atas kebersamaan Anda Wa'alaikum warahmatullahi wabarakatuh acara ini dibersebahkan oleh terima kasih ya